Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala amma ba'ad Ikhwah serta akhwat sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Kisah tentang sahabat kita kali ini Akan kita ketengahkan Salah seorang sahabat Nabi SAW Yang mungkin sebagian dari kita masih asing mendengarnya Beliau adalah Maisarah bin Masruq al-Absi Maisarah bin Masruq al-Absi Ikhwah serta akhwat sekalian Rasulullah SAW di awal dakwanya Selama 3 tahun kurang lebih Beliau berdakwah secara Diam-diam Yasir Tidak terang-terangan Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Azzawajal Setelah 3 tahun berjalan Berdakwah Dan seiring dengan masuknya Islam Umar bin Al-Khattab Sehingga beliau disebut Dan Al-Faruq Beliau Mendakwahkan Islam Secara terang-terangan Dari kabilah ke kabilah Dari kaum ke kaum Berdakwahnya Berdakwahnya beliau Secara terang-terangan Setelah 3 tahun beliau berdakwah dengan sir Dengan diam-diam Beliau mendatangi Orang-orang Mendatangi kaum-kaum Mendatangi kelompok-kelompok Yang mana disitu ramai Orang berkumpul Beliau menyampaikan ajaran Islam Beliau pun mendatangi Pasar-pasar Yang diantara terkenal Pasarnya adalah Pasar ungkat Yang disitu Banyak Orang-orang berkumpul Saling memamerkan syairnya Kemudian juga disitu Diiringi dengan Perbuatan-perbuatan Kemahsiatan yang lain Musik Kemudian minum-minuman keras Dan lain sebagainya Ya tari menari Beliau memanfaatkan Event-event ini Untuk mendatangi mereka Kemudian berdakwah kepada mereka Barangkali Apa yang beliau sampaikan Diterima oleh mereka Karena beliau menyampaikan Kebenaran Menyampaikan kebaikan Menyampaikan kabar gembira Tentang surga Jika mereka mau Mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Islam yang mulia ini Tetapi Bukannya Sambutan yang baik Beliau terima Tetapi Beliau mendapatkan Berbagai Sambutan-sambutan yang negatif Mulai dari Sekedar dicueking Sekedar didiamkan Beliau datang Kemudian ditinggalkan Dan lebih daripada itu juga Beliau sampai Dilempari batu Mendapatkan cacian Dan banyak Sambutan-sambutan buruk lainnya Tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak menyerah Sampai Datang suatu kali Ada suatu kabilah Yang bernama Kabilah Abas Kalau tadi Yang kita ceritakan adalah Maisarah bin Masruk Al-Absi Dari situlah Maisarah Dan dari situlah berawalnya Maisarah mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan akhirnya Mengenal Islam Kabilah Abas Suatu kali Mereka melakukan Perdagangan Ba'at Washtarat Kabilah ini Melakukan Jual-beli Transaksi Dan kabilah lainnya Di dekat Mina Tepatnya Di dekat Masjid Al-Khaif Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pun mendekati mereka Berharap Barangkali mereka Akan menyambut Dawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya beliau pun Meletakkan untannya Kemudian beliau turun Dari untannya Dan menawarkan kepada Mereka Islam ini Sedangkan beliau pada saat itu Membonceng Kesayangan beliau Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sangat beliau sayangi Yaitu Zaid bin Harithah Dan Banu Abbas Telah mendengar Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang beliau sampaikan ini Ternyata mereka pun Tidak beda jauh dengan Kaum-kaum Dan kabilah-kabilah Sebelumnya Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendakwakan Islam ini Kepadanya Tetapi diantara mereka Ada salah seorang Yang menjadi Kisah kita saat ini Maisarah bin Masruf Al-Absi Beliau setelah mendengar Apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ayat Al-Quran yang beliau sampaikan Maka beliau pun tertarik Sehingga beliau pun mengatakan kepada kaumnya Ta'alau ya kaum Nu'i hadar roju lawanan suruh Wahai orang-orang kaumku Marilah kita membela orang ini Dan kita memberikan pertolongan kepadanya Orang ini menyampaikan kebaikan Tetapi tidak ada yang mendengarkan sama sekali Bahkan kaumnya Kaum Quraish pun Juga tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan Dan tidak mau menolong Serta tidak mau mengantung Demi Allah Aku belum pernah mendengar Sebelumnya Perkataan yang lebih baik Perkataan yang lebih bagus Dari apa yang telah dia sampaikan Kemudian Dia pun Direspon oleh Orang lain dari kaumnya Yang saat itu bersama dia Da'ankah hadai maizara Tinggalkan orang ini Wahai maizara Wallahi inna kaumar rojili adrobihi minka Jika dia Wahai maizara Diusir oleh kaumnya Seandainya kaumnya tidak mau menolong dia Tidak mau membantu dia Tidak mau dengan dia Maka semuanya kaum itu lebih tahu tentang apa Yang terjadi pada orang itu Udah gak usah dianggap Gak usah didengar kamu Walaukana fihi Khairun lama nabaduh Watarakuhu yabdulu Nafsahu Dilqaba'ili Thumma lajidu fiha Man yardah Seandainya pada orang ini Kata Orang Yang mengatakan kepada masyarakat tadi Seandainya orang ini Yang dimaksud dengan Rasulullah SAW Memang benar Dan ada kebaikannya Nih saya tidak akan Ditinggalkan oleh kaumnya Ya sendirian begitu Kemudian dia harus Mendatangi kabilah-kabilah Untuk menyampaikan Apa yang menjadi keinginannya Kemudian disaud Sama orang yang lain lagi Nah benar itu Udah Jangan dengarkan Wahi masyarakat Nah di tengah-tengah Perdebatan ini Rasulullah SAW Pun mendekat kepada masyarakat Dia berharap sekali kepada masyarakat Agar Dia mendengar apa yang disampaikan oleh Beliau Tetapi Sayang Pada saat itu Maisairah Walaupun sudah tertarik Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Kemudian kaumnya mengatakan seperti itu Maka Sampai saat itu Dengan segala ketertarikan Maisairah Maisairah pun Belum untuk Menyatakan dirinya masuk Islam Sehingga dia mengatakan Wallahi ma sami'tu qabla hatal yaumi kalaman ahsama min kalamik Ya Maisairah menyampaikan kepada Rasul seperti ini Demi Allah Aku belum pernah mendengar Ya Perkataan yang lebih baik dari perkataanmu ini wahai Muhammad Dan aku belum pernah Diajak Untuk Berpegang pada suatu perkara Yang lebih Mulia daripada perkara yang kau sampaikan Walakin Qawmi yukhalifunani kamarait Tetapi kaumku Seperti yang kamu lihat Mereka Ya Tidak sependapat denganku Wa inam rojulubi qawmihi Dan seseorang itu Dia akan hidup bersama kaumnya Artinya Saya belum bisa Bersama kamu Tetapi Sesungguhnya dari hati kecil Mengatakan bahwasannya Apa yang Kamu sampaikan itu sangat indah Dan begitulah Berjalan waktu Sampai Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Hijrah Kemudian Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Diberikan kemenangan Oleh Allah Azza wa Jalla Pada Fatuh Makkah Kemudian orang-orang Quraish Yang awalnya Mereka enggan Untuk masuk Islam Mereka pun berbondong-bondong Untuk masuk Islam Di Fatuh Makkah itu Dan Datanglah Maisarah Bin Masruk Al-Absi Mendekat kepada Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dengan mengatakan Apakah kamu Wahai Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengenalku Maka Rasul Mengatakan Na'an Sohibu thadikal mawqif Bilqur bi minah Khayfi bi minah Fi minah Kamu Adalah orang yang Pernah bertemu dengan saya Pada saat Itu Ya Ketika saya menyampaikan Kebaikan bersama Kaumnya di Minah Maka Maisarah pun menjawab Orang-orang yang Waktu itu bersamaku Semuanya sudah meninggal Bagaimana dengan Nasib mereka Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Menjawab Kulum man halakam Minhum ala ghairi Dini al-islam Fawafin nar Semua orang Ya Yang meninggal Dan mereka Belum masuk Islam Maka mereka Akan berada Di neraka Maka Maisarah pun Menangis Mendengar itu Saraya mengatakan Alhamdulillah Alladhi Angkadani Bika Minan Nar Ya Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Wai Rasul Kata Maisarah Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Yang telah Menyelamatkan Aku Di neraka Melalui Perantara kamu Wai Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Dia ulang Perkataan itu Menunjukkan Bahwasannya Belum sangat Gembira Ya Akhirnya Dengan ketertarikan Beliau Dengan apa Yang disampaikan Rasul Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sementara Orang-orang lain Yang pada saat itu Cuek Tidak mau Mendengarkan Bahkan Menganjurkan Maisarah Untuk Meninggalkan Rasul Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Mereka Mendapatkan Seksaan Di neraka Karena mereka Tidak masuk Islam Sementara Maisarah Satu-satunya Di antara Kaum Yang saat itu Hadir Dia yang masih Pertahan Hingga Bertemu Rasul Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Untuk mengucapkan Syahadat Untuk masuk Islam Akhirnya Diselamatkan Oleh Allah Dari Api Neraka Begitulah Kisahnya Maisarah Di masa hidup Rasul Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Hingga Meninggal Dalam keadaan Sebagai Seorang Muslim Yang taat Dan di masa Kekhilafah Abu Bakar Sebagaimana Yang kita tahu Pada saat itu Banyak orang Yang murtad Banyak orang Yang Tidak Mau membayar Zakat Bahkan di antara Mereka ada yang Mengatakan Kami cukup Salat Tapi kami Enggan Untuk membayar Zakat Bahkan Pada saat itu Banyak orang Yang mengatakan Kepada Abu Abu Bakar Biarkan saja Mereka Salat Saja Tanpa Mahir Zakat Barangkali Mereka Nanti suatu Saat Apabila Kamu Terima Sebagai Kaum Sebagai Umat Islam Sebagaimana Biasanya Nanti Mereka Akan Membayar Zakat Maka Mendengar Ini Abu Bakar Mengatakan Saya Akan Memerangi Orang Yang Membedakan Antara Salat Dan Zakat Artinya Abu Bakar Melihat Bahwasannya Adalah Sebuah Kemungkaran Yang Tidak Boleh Dibiarkan Karena Rukun Islam Semuanya Adalah Sama Kedudukannya Tidak Ada Yang Boleh Dibedakan Nah Pada Saat Kita Orang Ingkar Untuk Membayar Zakat Enggan Untuk Membayar Zakat Maka Pada Saat Itu Abu Bakar Memerangi Di Tengah 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 Kejadian Ini Ada Sesuatu Yang Menakjubkan Dari Maisorah Apakah Itu Beliau Dari Tempat Tinggalnya Mengeluarkan Begitu Banyak Harta Yang Untuk Mengeluarkan Dari Hartanya Zakat Yang Begitu Besar Beliau Pada Saat Itu Menuntun Banyak Binatang Ternak Kemudian Mulai Dari Untanya Kambingnya Dan Juga Membawa Begitu Banyak Harta Selain Dari Binatang Ternak Beliau Bawa Sebagai Suatu Bentuk Pembayaran Zakat Yang Beliau Tanya Ketunaikan Maka Mereka Pun Maisar Bersama Kaumnya Yang Membawa Harta Begitu Banyak Ini Orang Orang Yang Bersamanya Pada Satu Dia Masuk Islam Menuju Ke Kota Madinah Dia Depan Baitul Mal Kaum Muslimin Untuk Diserahkan Harta Sekitu Banyak Yang Kaum Muslimin Bergembira Melihat Hal Ini Di Tengah Tengah Orang Ingkar Membayar Zakat Maisar Membawa Begitu Besar Hartanya Begitu Banyak Hartanya Untuk Membayar Zakat Atas Apa Yang Dia Miliki Dari Harta Yang Wajib Di Zakat Kemudian Abu Bakar Asiddiq Memuji Maisar Atas Apa Yang Beliau Lakukan Dan Dan Kaum Muslimin Bergembira Karena Melihat Maisar Sebagai Orang Yang Keislamannya Tulus Melihat Kesungguhan Maisar Begitu Besar Zakat Yang Dia Keluarkan Beliau Sangat Ringan Dan Tanpa Berat Hati Begitulah Ikhwah Sekalian Sedikit Cerita Tentang Maisar Bin Masruq Al-Absi Kita Melihat Bagaimana Allah Apabila Memberikan Hidayah Kepada Seseorang Walaupun Awalnya Karena Masih Tergoda Oleh Rayuan Rayuan Kaumnya Untuk Tidak Masuk Islam Tetapi Apabila Allah Mengendaki Orang Tersebut Untuk Masuk Islam Walaupun Terlambat Beliau Orang Itu Tetap Akan Mendapatkan Hidayah Masuk Islam Di Antara Masruq Atau Maisar Bin Masruq Al-Absi Yang Menjadi Kisah Kita Kali Ini Bahkan Masuk Islam Yang Menjadi Seorang Muslim Yang Baik Dimana Pada Saat Itu Orang Orang Ingkar Membayar Zakat Tetapi Beliau Malah Membawa Harta Zakat Yang Begitu Banyak Semoga Kita Bisa Mengambil Faidah Hikmah Dari Apa Yang Kita Sampaikan Apabila Salah Apabila Ada Salah Itu Semata Mata Dari Kekurangan Kami Apabila Ada Benarnya Itu Semata Mata Dari Allah Azzawajal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai